Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Para sahabatku Kita lanjutkan kajian Kisah Nabi Daud Yang sudah melangkat Di episode ketiga Mari kita saksikan Para sahabatku semua Setelah Raja Talut Terbunuh Maka Nabi Daud Menduduki puncak kerajaan Bani Israel secara mutlak Allah subhanahu wa ta'ala Tidak hanya memberikan Kerajaan atau kekuasaan Yang penuh dan kuat kepada beliau Akan tetapi Allah ta'ala Menjadikan Nabi Daud Menjadi seorang nabi Yang kala itu Umurnya 40 tahun Beliau memperluas kekuasaannya Mulai dari wilayah Syam Palestina Hingga sampai ke wilayah Oman Aleppo Suriah Musaibin Turki Dan Yordania Yang mana Wilayah-wilayah tersebut Sebelumnya Dikuasai oleh para Raja yang sombong Dan semena-mena Firman Allah Dan kami kuatkan kerajaannya Dan kami berikan kepadanya Hikmah dan kebijaksanaan Dalam menyelesaikan perselisihan Surat Soat Ayat 20 Allah ta'ala Memberikan jiwa Kepemimpinan Yang kuat kepada beliau Sangat cerdas Dan adil Dalam memutuskan Suatu perkara Bertindak cepat Saat para rakyatnya Mengalami kesulitan Serta Semua keputusannya Tidak sehari Petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tobari Dari Ibnu Abbas R.A. Ada dua orang Dari kalangan Bani Israel Yang sedang bertikai Atau bertengkar Yang pada akhirnya Kedua orang itu Lalu meminta Keadilan Kepada Nabi Daud Alayhi Salam Untuk memutuskan Perkara mereka Berdua Orang satunya Mengadukan bahwa Orang yang kedua ini Telah mencuri Sabi-sabinya Tapi orang kedua Menyanggahnya Sebab tidak adanya Bukti dan saksi Yang memperkuat Dugaannya Hingga akhirnya Perkara mereka Berdua Ditangguhkan oleh Nabi Daud Alayhi Salam Di waktu Tengah malam Nabi Daud Alayhi Salam Mendapat petunjuk Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk mengeksekusi Atau menghukum Mati orang Yang menuduh itu Lanjut di Keesokan harinya Di waktu Sidang Nabi Daud Alayhi Salam Langsung Menyuruh pengawalnya Untuk mengeksekusi Mati Si penuduh itu Si penuduh itu Mengajukan Protes Dan berkata Wahai Nabi Allah Keadilan macam Apa ini Orang itu Yang mencuri Sapiku Tapi aku Malah dieksekusi Mati Nabi Daud Alayhi Salam Berkata Sungguh Allah ta'ala Memberi petunjuk Kepada aku Untuk mengeksekusi Mati engkau Tanpa terkecuali Orang itu Lalu menjawab Baiklah Paduka Hamba Mengaku Sungguh Allah ta'ala Memerintahkan Engkau Mengeksekusi Mati saya Bukan karena Masalah Aku menuduh Orang kedua Itu yang Mencuri sapi Agar tetapi Memang Aku kemarin Bertengkar Dengan ayahku Lalu karena Kalap Dan marah Aku lalu Membunuhnya Dan mengubur Mayatnya Tanpa ada Orang pun Yang tahu Nabi Daud Alayhi Salam Lalu Mengeksekusi Mati Penuduh Tersebut Dan Untuk Masalah Pencurian Sabinya Karena Tidak ada Bukti Dan Saksi Maka Yang Dituduh Dilepaskan Dan Kejadian Ini Membuat Kewibawaan Nabi Daud Alayhi Salam Sebagai Raja Aku 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 Sukai Juga Solat Nabi Daud Alayhi Salam Beliau Tidur Di Separuh Malam Bangun Solat Malam Di Sepertiganya Dan Tidur Lagi Di Seperenamnya Allah Ta'ala Memberikan Keistimewaan Dan Keutamaan Yang Tinggi Kepada Nabi Daud Alayhi Salam Menurunkan Kitab Zabur Kepadanya Dalam Suatu Riwayat Kitab Zabur Nabi Daud Itu Ada 150 Surat Yang 50 Menerangkan Tentang Kekaisaran Raja Bukhtan Sor Yang 50 Lagi Menerangkan Tentang Kekaisaran Romawi Dan 50 Yang Terakhir Menerangkan Tentang Nasehat Nasehat Yang Penuh Hikmah Di Dalam Kitab Zabur Tidak Ada Ayat Yang Menerangkan Tentang Hukum Halal Haram Atau Hudud Hukuman Hukuman Dan Lain Lain Beliau Juga Diberikan Berbagai Macam Mu'jizat Yang Bisa Memperkuat Kenabian Beliau Salah Satu Mu'jizat Beliau Adalah Mempunyai Suara Yang Sangat Indah Konon Saat Beliau Membaca Kitab Zabur Beliau Bisa Membaca Dengan 70 Bacaan Nada Yang Berbeda Maka Saat Ada Orang Sakit Yang Mendengar Bacaan Beliau Maka Sakitnya Langsung Sembuh Juga Ketika Beliau Membaca Kitab Zabur Di Padang Yang Luas Maka Seketika Itu Juga Para Jin Manusia Termasuk Juga Para Hewan Ayam Sapi Kerbau Kuda Ular Harimau Dan Lain Lain Semuanya Mendengar Dengan Penuh Khidmat Bukan Bukan Hanya Itu Bahkan Angin Pun Yang Sebelumnya Berhembus Kencang Akan Langsung Berhenti Saat Mendengar Suara Beliau Termasuk Juga Air Yang Mengalir Di Sungai Sungai Saat Mendengar Suara Beliau Seketika Itu Air Langsung Berhenti Mengalir Iblis Yang Iri Dan Dengki Mau Menyaingi Suara Indah Nabi Daud Dia Lalu Menciptakan Berbagai Alat Musik Dan Lagu Lagu Yang Mengundang Syahwat Agar Para Manusia Tidak Condong Lagi Mendengar Ayat Ayat Suci Yang Dibacakan Oleh Nabi Daud Cuma Perbedaannya Adalah Seseorang Yang Mendengarkan Alunan Suara Dari Nabi Daud Dia Akan Mengingat Allah Dan Seseorang Yang Mendengarkan Suara Alunan Musik Yang Diciptakan Oleh Iblis Maka Dia Akan Terlena Oleh Segala Macam Maksiat Dan Syahwat Ketika Nabi Daud Sedang Bertasbih Pada Allah Maka Para Burung Para Hewan Baik Itu Yang Berenang Atau Yang Ada Di Daratan Gunung Gunung Semuanya Ikut Bertasbih Dan Nabi Daud Bisa Mendengarkan Tasbih Mereka Termasuk Mujizat Beliau Adalah Bisa Melumerkan Besi Seperti Adonan Roti Yang Bisa Diulet Ulet Sebab Beliau Mempunyai Kekuatan Seperti Itu Maka Maka Saat Ia Memukul Kepala Musuhnya Kepala Itu Langsung Pecah Dikisahkan Kenapa Beliau Bisa Mempunyai Kekuatan Tangan Yang Bisa Melumerkan Besi Suatu Ketika Ada Seseorang Yang Pagi Puta Berjalan Ke Pasar Dan Bertanya Kepada Orang Orang Pasar Tentang Pribadi Dari Nabi Daud Alayhi Salam Sampai Akhirnya Dia Bertemu Jibril Dan Bertanya Kepada Jibril Yang Menyerupai Seorang Pemuda Tentang Pribadi Nabi Daud Alayhi Salam Kata Jibril Daud Adalah Manusia Terbaik Di Dunia Ini Hanya Saja Dia Memberimakan Dirinya Dan Keluarganya Sendiri Dengan Uang Kas Negara Dan Saat Nabi Daud Alayhi Salam Mendengar Apa Yang Dikatakan Jibril Itu Beliau Tersindir Kemudian Berdoa Kepada Allah Ya Allah Berikanlah Aku Petunjuk Tentang Pekerjaan Yang Hasilnya Aku Bisa Menafkahi Diriku Maka Kemudian Allah Memberikan Dia Kekuatan Bisa Melunakkan Besi Sehingga Dia Bisa Menggunakan Kekuatannya Itu Untuk Membuat Baju Zirah Atau Baju Besi Yang Bukan Saja Untuk Dirinya Akan Tetapi Beliau Jual Yang Hasilnya Dia Gunakan Untuk Menafkahi Dirinya Dan Keluarganya Firman Allah Dan Kami Ajarkan Pula Kepada Daud Cara Membuat Baju Besi Untukmu Kuna Melindungi Kamu Dalam Peperangan Apakah Kamu Bersyukur Pada Allah Surah Al-Ambiyah Ayat 80 Persahabatku Sekalian Yang Masih Mengikuti Kajian Kami Itulah Hebatnya Beliau Nabi Daud A.S. Beliau Tidak Memakan Uang Gaji Dari Negara Tapi Memakan Dari Hasil Kerja Kerasnya Sendiri Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Lagi Lagi Memuji Beliau Dengan Sabdanya Artinya Tidak Ada Seseorang Yang Memakan Satu Makan Pun Yang Lebih Baik Dari Makan Hasil Usaha Tangannya Atau Bekerja Sendiri Dan Sesungguhnya Nabi Allah Daud Memakan Makan Dari Hasil Usahanya Sendiri Padahal Dia Adalah Seorang Raja Persahabatku Bagi Para sahabat Yang saat Ini Dalam Kesulitan Mencari Pekerjaan Atau Juga Kena PHK Atau Mungkin Juga Terlilit Masalah Kesulitan Ekonomi Mungkin Doa Nabi Daud Ini Bisa Sahabat Amalkan Setiap Hari Maka Kita Harus Yakin Allah Akan Memberikan Kekuatan Kepada Kita Memberikan Petunjuk Kepada Kita Tentang Pekerjaan Apa Yang Pantas Buat Kita Sehingga Kita Bisa Menafkahi Diri Kita Dan Keluarga Kita Secukupnya Pada Sahabatku Sekian Dulu Kajian Kali Dan Akan Kita Lanjutkan Ke Episode Selanjutnya Wallah Wallahualam Bissawab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh